assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan test on driver isl pv13000 uset menggunakan transistor njw pesanan dari mohammad infani yang ada di Karanghajo Jember Jawa Timur ya pembelian secara offline untuk driver dimensi 20 cm lebar 8 cm dilengkapi dengan protek speaker input balan dan juga transor teks di sini teksnya pakai posibah dilat 524 untuk transistor final ada 7 set 234567 menggunakan transistor njw on semi pemasangan menggunakan isolator ring untuk ASL pv13000 penguatan lebih padat di bagian depannya di sini menggunakan C2 240 dan pasangannya A970 kita pakai yang original kaki bengkok 3 untuk terimport sudah tersedia setting bias dan juga DCU untuk driver full set sudah dilengkapi dengan kabel sisir ini led indikator kurang lebih lima kali lima puluh senti ya untuk led cuma ada empat protek klip signal input dan juga on power untuk protek di sini eh in out ya yang dimana protek ini akan melindungi dari senang serangan luar driver maupun juga di dalam driver amplifier tersebut yang maksudnya apabila ada kerusakan di bagian driver amplifier untuk protek ini akan terputus otomatis ya tidak mau on atau tidak mau klik untuk melindungi bagian speaker apabila speaker terjadi shot protek ini juga akan terputus secara otomatis untuk melindungi bagian driver amplifier oke untuk kita sebelum serahkan pada pihak jasa kirim kita baiknya untuk tes bagaimana dengan tegak bias DCU dan juga kualitas suara yang dihasilkan oleh ASL pv13000 untuk pengetesan kita lakukan satu driver persatu yang untuk satunya kita singkirkan dulu oke untuk satu driver di sini tegangan kita menggunakan di 42 VAC dari 10 ampere kali dua teman-teman disarankan sudah paham ya untuk instalasi driver amplifier agar menghindari hal yang tidak diinginkan karena untuk driver amplifier seperti ini sangat sensitif apabila kita melakukan kesalahan sedikitpun entah disengaja atau tidak dapat merusak driver amplifier atau driver amplifier tidak akan bisa normal seperti semua untuk tegangan di sini kita hanya memastikan bahwasannya DCU bisa sampai di ambang batas tegangan aman untuk speaker bias limbang dan juga kualitas suara tidak serak untuk tegangan yang disarankan ASL pv13000 ini sebenarnya di atas 55 VAC 20 ampere sampai 30 ampere bisa 75 VAC bisa untuk tegangan regulator protect di sini menggunakan 12 VDC ini tegangan DC ya jadi untuk suplai protect ini ini harus membutuhkan regulator sendiri di 12 volt maksimal di 15 volt bisa untuk input balan di sini sudah tersedia dua soket molek 3 pin yang pertama untuk gen ini yang dimana untuk potensio ya untuk yang bagian yang bagian kanan ini adalah input jadi untuk input itu disarankan menggunakan tiga jalur atau transfer dari aksesoris yang memiliki rangkaian output balan atau input SLR ya yang masuk pada driver amplifier untuk bagian speaker kita putuskan dulu atau kita tidak sambungkan ya kita tes terlebih dahulu untuk tegangan DCU nya untuk instalasi sangat simpel namun harus diperhatikan jangan sampai terbalik ya mas untuk bagian potensio kita jumper di sini menggunakan sekun untuk pin nomor dua dan tiga kita jumper karena kita sudah menyediakan rangkaian potensio yang ada di sini jadi kita menggunakan yang tersedia saja ini di sini untuk tegangan sudah aktif ya protect dalam kadar operasi mungkin tadi membutuhkan waktu kurang lebih 123 sampai lima detik untuk terhubung pada on untuk on power di sini menandakan tegangan masuknya tegangan masuk kita cek terlebih dahulu di skala 200 volt untuk tegangan masuk di 55 VDC atau 56 ya koma 9 di sini 56 sudah imbang untuk DCU kita ambil di skala 200 milivolt kita langsung hubungkan pada jalur speaker terbaca 0 volt untuk driver sebenarnya sudah saya setting ya untuk DCU bisa sampai di titik 0 kita cek tegangan biasnya di skala 2 volt kita langsung hubungkan pada transistor final kaki basis transistor final 335 untuk bagian PNP 334 ini bisa dikatakan imbang ya mas 334 untuk tegangan bias ini akan menyesuaikan tegangan input ya mas jadi untuk tegangan bias di situ tidak bisa disetel secara patent apabila disini pen settingan menggunakan tegangan tegangan 42 VAC dari trafo apabila disana menggunakan lebih dari apa yang saya gunakan yang pastinya DCU itu akan berubah ya setidaknya driver itu sudah mudah disetting untuk DCU bisa di titik 0 untuk teman-teman tidak akan kesusahan untuk setting tinggal menaikkan menurunkan menyesuaikan tegangan yang ada untuk bias sudah bisa imbang DCU bisa di titik 0 sekarang kita lanjut umpankan pada input untuk input kita pakai cekson kendang ya karena karakter input disini saya pilih yang flat kita hubungkan dulu dengan speaker masih power dalam posisi on kita aktifkan kita hubungkan ke speaker ini sudah terhubung pada speaker kita pakai di 18in x1 12in x1 senyap bening tanpa noise sedikitpun ya kita angkat potensiunya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ini volume berada di jam 2 Untuk input saya pause Kita memastikan driver dalam kondisi hening tanpa noise ya was Kita coba aktifkan inputnya lagi Kita pause lagi hening ya was Oke Oke untuk driver pertama Sentulah driver dalam kondisi normal ya Oke kita lanjut untuk driver yang kedua Disini untuk driver kedua Disini untuk driver satu Kita singkirkan ya mas Dengan tegangan yang sama Kita pasangkan pengkabelannya dulu ya mas Terima kasih telah menonton Oke untuk tegangan sudah saya aktifkan Untuk power dalam kondisi aktif ya was Dan sudah normal Indikator on protect atau on power sudah aktif Kita cek tegangan yang masuk di skala 200V 56,2 Untuk DCU kita ambil di skala 200mV 0,7 Kita nolkan ya was Terima kasih telah menonton Jadi untuk driver ternyata sudah berada di titik 0 mas Mungkin dalam keadaan saturasi ya Karena untuk driver kedua ini sebenarnya sudah saya setting semua mas Kadangkala pen settingan ini harus membutuhkan waktu ya Kita lanjut cek tegangan bias di skala 2V 328 Kita bisa naikkan kita bisa turunkan Yang penting keseimbangannya kita tetap jaga ya mas 328 Oke untuk driver Tegangan bias Sangat imbang ya mas Kita hubungkan untuk jalur speaker Oke untuk driver sudah terhubung pada speaker ya Alhamdulillah dalam kondisi senyap Kita tinggal angkat potensi yang ada mas Di jam 1 kita pause Alhamdulillah dalam kondisi senyap juga ya mas Lanjut Terflat tinggal menyesuaikan dengan aksesoris Box up woofer Speaker Sangat mudah untuk menyesuaikannya Terima kasih buat Mohamad Infani Semoga cocok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax